Halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah, hari ini gue akan review durian lagi guys. Jadi, 6 bulan yang lalu gue sempat pos durian itu yang SO sama durian D101. Nah, sekarang gue ada di tempat yang sama. Nah, ini di belakang gue. Nah, kokonya lagi pilih durian. Nah, sekarang itu ada durian tanjeng batu. Nah, ini jenis mentega. Nah, hari ini gue pengen review durian jenis mentega dan durian supernya. Nah, kita mau lihat bersama seperti apa. Dan sekarang itu juga lagi musim di akhir tahun ini. Cuma musim ini pendek aja, nggak lama. Jadi, bagi kalian nanti yang tertarik, kalian bisa langsung order. Gue akan catat nomornya di deskripsi di bawah juga. Yuk, sekarang kita mau lihat bersama rasanya seperti apa guys. Oke guys, jadi sekarang gue udah di stand-nya. Nah, kalian bisa lihat kalau yang ini durian biasa. Jadi, ini kualitas biasa. Kemudian kalau yang digantung, dikasih merah ini, ini durian mentega. Ya, di sini juga kalian bisa lihat. Ini durian mentega. Dan yang depan ini super. Nah, untuk harga memang beda-beda karena kualitasnya berbeda. Nanti gue akan tunjukin dan gue catat di deskripsi itu harga-harganya berapa ya. Jadi, kalian kalau yang minat bisa langsung kontak nomor yang gue terakan nanti. Oke, jadi tadi itu kan gue udah tunjukin ada tiga jenis durian. Yang dari yang biasa, super sama yang mentega. Nah, sekarang di meja gue itu udah ada di belah duriannya. Nah, kalian bisa lihat ini contoh dari durian yang biasa. Ya, kalau durian biasa itu kadang isinya bisa putih, kadang isinya itu bisa juga kuning. Dan ini dipilihin sama koko yang punya itu yang rasanya itu dominan pahit. Nah, kemudian gue pengen tunjukin juga. Nah, ini yang super guys. Nah, ini cantik banget. Ya, kalian bisa lihat. Ini meskipun super, grade-nya di bawah dari yang mentega. Ya, tapi kalian bisa lihat ini legit banget. Ya, legit banget. Kemudian juga teksturnya itu bagus banget, fresh banget. Kemudian yang terakhir itu, yang grade paling tinggi itu ini yang mentega. Nah, yang mentega ini. Nah, sekilas yang mentega itu rata-rata semuanya kuning. Dan isinya itu, rasanya itu legit seperti mentega. Nah, sekarang kita mau cobain satu-satu duriannya ya guys. Jadi, kalian bisa lihat ini gue akan coba dulu dari grade yang paling rendah. Jadi, ini durian grade biasa. Ya, jadi ini durian lokal Tanjung Batu. Ini nggak ada nama. Jadi, biasa aja. Kita mau tes dulu rasanya seperti apa ya guys. Ini gue ambil dulu duriannya. Nah, sekarang gue pengen cobain ya. Ini meskipun durian biasa, tapi legit banget. Berserat, manis, dominan dipahit. Ini enak banget guys. Jadi, durian di sini itu segar banget. Kalau kalian lihat tangkainya itu juga masih fresh, baru banget. Ini enak banget. Nah, kalian bisa lihat. Gue cobain lagi. Bener-bener berlemas. Harganya, gue akan catat juga durian biasa ini berapa. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi box di bawah ya guys. Guys, jadi ini durian berikutnya. Yang grade lebih tinggi dari durian biasa. Ini kita sebut durian super. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini dagingnya itu lebih kilat. Ya, lebih kilat. Dan durian super ini ada dua jenis warna. Ada yang warna putih, kemudian ada yang warna kuning. Nah, ini gue dapat yang warna kuning. Nah, biasanya kalau yang warna kuning itu kan lebih bagus kelihatannya. Nah, tapi yang sebenarnya warna putih itu rasanya juga hampir sama. Dan warna putih itu biasa dominannya itu dipahit. Nah, ini sekarang gue ambil dulu satu bongkah. Ya, ini cakep banget. Nah, sekarang gue mau cobain ya guys. Benar, ini yang warna kuning. Dominannya itu lebih manis. Kemudian creamy banget, nggak berserat. Terus dia tekstur kulit luarnya itu agak berkerut. Nah, ini bagus. Biasanya kalau kulit itu agak berkerut, tandanya duriannya itu udah durian agak tua. Dan itu bagus banget. Ini benar-benar creamy. Dibandingkan dengan durian biasa tadi, ini lembut, nggak berserat. Dan dominan di manis. Jadi, kalau kalian penggemar manis, bisa pilih durian yang super, tapi isinya kuning. Nah, kalau kalian pilih yang warna putih, nah itu dia lebih dominan ke pahit. Nah, sekarang ini gue lagi duduk disediain meja. Dan di belakang kalian bisa lihat, nah ini kokonya lagi jualan. Jadi, stand-nya masih banyak. Dan musim ini nggak panjang. Jadi, kalau kalian udah lihat video ini, nanti kalau mau, segera hubungi nomor yang gue catat di bawah ini ya guys. Ini recommended banget. Duriannya 100% segar durian hari ini juga. Oke guys, ini berikutnya durian mentega. Jadi, durian mentega ini termasuk salah satu jenis yang cukup baik dari Tanjung Batu. Nah, biasanya kalau bahasa Inggrisnya disebut Butter King. Jadi, durian mentega. Karena dia legit layaknya mentega guys. Ya, ini kita lihat. Warnanya hampir kayak yang super, cuma rasanya itu katanya lebih mantep. Nah, sekarang gue pengen cobain rasanya seperti apa ya. Jadi, ini durian menteganya. Sekarang gue mau cobain. Wah, kalau dari teksturnya kalian, ini gue tekan. Tebal banget. Ya, ini lebih tebal jelas dari yang durian biasa maupun super. Oke, gue cobain ya. Bener-bener kualitasnya beda guys. Jadi, kalau kalian lihat dari segi warna, dengan yang super itu, rasanya hampir-hampir sama. Cuma rasanya itu benar-benar beda. Jadi, dia legit. Legit banget. Nggak berserat. Kemudian tebal sekali. Ya, tebal sekali. Pahit. Manisnya lebih dominan pahit. Manisnya dikit. Nah, ini enak banget. Jadi, bagi kalian pecinta durian, yang suka. Yang tebal. Kemudian juga legit. Dan dia manisnya nggak terlalu dominan. Lebih dominan ke pahit. Kalian wajib cobain durian mentega ini guys. Enak banget. Tebal banget. Oke guys. Jadi, sekarang gue ada di pokok-pokoknya. Jadi, sehari-hari, pokok sama cecenya itu jualan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, jualan pecah belah ada juga. Ya, jadi barang-barang lengkap banget di sini. Kalian juga bisa belanja. Nah, kalau ada musim durian, nah, selalu di belakang mereka selalu ada jual durian. Nah, sebagai informasi buat kalian, kalau untuk durian Tanjung Batu, kalau kalian ke Batam, yang disebut durian super, kemudian mentega, nah, itu asli Tanjung Batu. Nah, kalau durian yang 101, musangking, udang merah, nah, itu memang durian ternakan dari Malaysia. Tapi memang rata-rata untuk yang Batam, sudah ditanam di Tanjung Batunya sendiri. Ya, jadi itu info untuk kalian. Dan durian lokal di sini itu benar-benar enak. Kalau ada turis datang dari Malaysia, Singapura, malah mereka incarnya itu durian super atau durian kampung. Karena durian-durian yang di luar sana itu, mereka sudah bosan juga, sudah sering makan yang musangking, terutama di Malaysia atau Singapura. Jadi, durian kampung Tanjung Batu itu benar-benar diincar. Jadi, ini salah satu spot yang gue senang banget, karena harganya masuk akal, kemudian kualitasnya benar-benar terjamin. Kalau kualitasnya nggak bagus, pokoknya nggak jual. Jadi, itu yang bikin gue senang banget datang ke sini. Oke, guys. Jadi, tadi gue udah cobain tiga-tiga jenis duriannya, dan itu enak-enak banget. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini contoh kalau durian yang masih fresh. Ini jatuhan hari. Ini sangat basah banget tangkainya. Ya, kalian bisa lihat. Jadi, kalau kalian beli durian itu, ada tangkainya, meskipun orang jual murah, tangkainya itu udah kerut, udah kecil, itu udah durian beberapa hari. Nah, kalau ini masih basah banget. Nah, sekarang gue mau buka. Ya, kalian lihat isinya. Wah, ini kilat banget. Bagus banget, guys. Ini contoh durian yang masih fresh. Tidak berair sama sekali. Masih legit. Lihat, gue tekan. Masih bagus banget. Ini bener-bener recommended. Kalian harus cobain ke tempat ini, guys. Jadi, gue udah cobain semua tiga-tiga jenis duriannya. Itu semuanya enak-enak banget. Karena semuanya fresh durian hari ini. Nanti untuk alamat lengkap, dan harga-harganya gue akan terangkan di video. Juga di deskripsi box di bawah. Serta gue gemes alamatnya. Jadi, kalian bisa langsung tanyain. Nomor HP-nya juga akan gue subscribe. Oke, guys. Sekian dulu video dari gue. Jangan lupa ya kalian penyuka durian. Hunting durian lokal di Batam. Di tempat ini. Tempatnya di Bengkong. Nanti alamatnya akan gue catat lebih jelas. Jangan lupa juga subscribe, comment, share, dan like video ini ya, guys. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Jangan lupa like, share, dan 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 like, Terima kasih.